Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mau pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan tentang tutorial cara migrasi dalam daftar sebagai admin satuan kerja atau satker ke DigiPay 1 langsung saja coba kita bahas teman-teman jadi untuk sekarang rencananya ke depannya terhitung jika tidak salah mulai bulan April untuk DigiPay yang lama tidak dipakai lagi teman-teman akan berpindah ruang menjadi satu DigiPay saja namanya tadi DigiPay 1 tidak terpisah-pisah lagi seperti yang lama atau yang dulu untuk juknis teman-teman atau petunjuk disini silakan nanti bisa teman-teman baca atau download di bawah di skripsi video ini kami cantumkan link downloadnya melalui media fair disini kami ringkasannya saja teman-teman yang pertama kami ulangi disini kami ringkasannya saja teman-teman yang pertama kita login ke alamat DigiPay 1 https digipay 1.comment.co.id akan otomatis aktif sebagai individu dan pindur jika sudah punya akun DigiPay 1.comment.co.id yang pertama hak akses sebagai admin Satkar akan diperifikasi oleh admin KPN sedangkan yang lainnya seperti pemesan, staff, pengadaan, PPK, pejabat pengadaan, dan benda yang akan diperifikasi oleh admin Satkar jadi Satkar cuma perlu mendapatkan sebagai admin saja yang akan diperifikasi oleh KPN khusus untuk pindur teman-teman terlingkasannya untuk permohonan hak akses sebagai pindur tidak perlu menunggu persediaan KPN atau Satkar karena nolnya tadi automatis akan aktif jika kita mempunyai akun DigiPay 1.comment.co.id individu aktif seperti yang nol individu tadi pindurnya setelah datanya diisi tetap diperifikasi oleh pejabat pengadaan pada Satkar untuk detailnya nanti silakan baca petunjuknya terkait perifikasi data pindur oleh pejabat pengadaan pada Satkar terkait jadi yang perlu kita datangkan kita kembali cuma disini pertama terlebih dahulu yang paling utama sebagai admin Satkar yang akan diperifikasi oleh admin KPN jadi seperti biasa seperti dipayang dulu-dulu setelah admin Satkar aktif kita bisa menambah atau meng-input atau menugaskan pejabat yang lainnya seperti pemesah, staff, dan lain sebagainya caranya untuk mendapatkan sebagai admin Satkar pertama dan lebih dahulu kita harus masuk ke alamat digipise 1 tadi ini kita masuk ke sini terlebih dahulu login ke alamat ini yang pertama coba kita langsung praktekkan untuk mendaftar kita buka digipise 1.comment.id angka pertama kita login terlebih dahulu di bagian akun saya ini login disini setakatnya tentunya kita harus mempunyai akun digit terlebih dahulu untuk login jika belum punya silahkan nanti daftar sekarang di sini silahkan ikuti cara mendaftarnya jika sudah punya akun tinggal login saja ini teman-teman jika penghasil login maka akan tampil seperti ini status disini harus di sebagai individu jadi otomatis aktif tadi rohnya sebagai individu dan juga pindor cara menceknya teman-teman di bagian sini pilih pengopil pengguna pilih ubah kewenangan nanti untuk mengubah menjadi pindor misalnya kami ingin aktifkan pindor nanti tinggal diubah di bagian aksi ini kita ganti menjadi ok otomatis ini akan aktif disini pindor begitu juga sebaliknya individu tadi untuk masalah pindor nanti insya Allah kami sampaikan dengan waktu cara mendaftarnya kita kembali ke cara mendaftar admin tadi sebagai admin start card kita pilih ubah kembali disini kita kembali ke wintangannya untuk mengaktifkan individu aksi kita ubah menjadi individu seperti tadi untuk mendaftar tadi sebagai admin start card ini contoh misalnya kami ingin daftar sebagai admin start card ini teman-teman yang harus dilengkapi harus mengisi formulir tadi pindahulu ini formulirnya teman-teman bisa di download di deskripsi video kami ini seperti biasa formulirnya nanti silahkan diisi saja formulirnya jadi isi nanti dijadikan bentuk PDF di skin nanti akan di upload teman-teman kita langsung ke aplikasinya tadi kita buka kembali caranya klik lagi pada ini tadi kita pilih pengopera pengguna setelah masuk pengopera pengguna seperti ini teman-teman pilih permohonan aksis silahkan nanti diisi disini kewenangannya kewenangan kodika band kodisat card PPK disini silahkan diisi ini tadi surat permohonan yang kami maksud nanti di upload maksimal file-nya 1 IP setelah itu nanti disimpan teman-teman nomor dokumen ini tadi nomor suratnya nomor surat penggunaan misal berapa sesuai dengan suratnya ini PPK-nya jika ada ini kodisat card seperti biasa kodisat card kawinangan kawinangannya tiga dipilih admin satcard karena kita ingin daftarkan admin satcard nanti setelah tersimpan teman-teman akan ada informasi seperti ini ini tersimpan contoh yang sudah kami simpan namun statusnya disini nanti awalnya belum setuju oleh KPN jika sudah setuju KPN nanti akan mengubah statusnya seperti ini teman-teman sangat mudah untuk mendaftar hak akses tadi sebagai admin satkar untuk persyaratannya tentunya ikuti persyaratan yang berlaku seperti dengan surat permohonannya terkait mendaftaran admin satkar digipay ini untuk petunjuk lengkapnya silahkan dibaca disini teman-teman yuknisnya juga terkait masalah manjin pintur silahkan dibaca sendiri oke ini saya akan sampaikan pada kesempatan singkat kali ini terkait masalah digipay satu maaf jika ada kesalahan terkurangannya semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh